Intro Hai guys, nama saya Rafli dan saya akan mengejarkan bagaimana cara mengedit video di hp khususnya untuk aplikasi yang bernama Kain Master disini, anda bisa tahu cara dasar-dasar tutorial edit video mulai dari menambahkan video, cut video, menambahkan teks menambahkan audio atau lagu memisahkan video dengan audio membuat transisi mempercepat dan memperlembat video dan sekaligus yang terakhir, mengekspor video pertama-tama, bukakan masternya kemudian, pilih aspek rasio disini, saya akan menggunakan 16 banding 9 atau landscape cara untuk menambahkan video bisa lewat media dan pilih video sesuka anda kemudian, cara untuk meng-cut video yang pertama, pilih videonya kemudian, arahkan ke bagian gunting disitu, kalian bisa meng-cut video bagian tengah di bagian kiri atau di bagian kanan maka, hasilnya akan seperti ini cara untuk menambahkan teks kalian bisa ke lapisan kemudian ke teks nah, disini kalian bisa menambahkan teks semau kalian jika ingin mengatur fontnya anda bisa pencet teksnya ke teks yang bernama AA nah, kalian bisa menggunakan font yang kalian mau jika ingin mengganti warna teks kalian bisa pencet yang warna kotak putih kemudian, kalian bisa bebas untuk memilih warnanya cara untuk memperbesar dan mengatur teksnya kalian bisa pencet teksnya kemudian, di drag maka, akan bisa diatur sesuka kalian selanjutnya cara untuk menambahkan audio atau lagu kalian bisa ke audio nah, disitu kalian bisa bebas memilih audio yang kalian mau maka, hasilnya akan seperti ini cara untuk menambahkan gambar atau video di dalam video kalian bisa ke lapisan kemudian ke media nah, disana kalian bisa memilih gambar atau video yang kalian mau selanjutnya cara untuk memisahkan video dengan audio yang pertama-tama pencet dulu videonya kemudian pilih ekstrak audio maka audio dengan videonya akan otomatis terpisah yang keenam adalah cara membuat transisi cara membuat transisi ini gampang kalian tinggal pencet tanda plus diantara video yang kalian potong maka kalian bisa bebas mengatur video transisinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ketujuh adalah cara untuk mempercepat dan memperlambat video pertama-tama kalian pencet videonya kemudian ke kontrol kecepatan maka kalian bisa bebas mau mempercepat atau memperlambat videonya langkah terakhir adalah cara mengeksport video setelah selesai mengedit video maka kalian akan melakukan eksport video caranya tekan bagian ujung kanan atas nah disana ada banyak varian resolusinya biasanya sih gue pakenya yang di resolusi HD 720p dan 30 fps biar videonya standar tunggu beberapa menit maka video editan kalian sudah selesai enjoy sekian dulu ya video kali ini jangan lupa like and subscribe dan follow ini kita terima kasih bye 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 selamat menikmati